Intro Anda masih bersama kami di redaksi akhir pekan dan sehari menjadi kali ini koresponden CNN Indonesia Robi Sofwan Amin bersama dengan foto jurnalis Dwi Ari akan mengajak kita jalan-jalan ke Kebumen Jawa Tengah untuk melihat proses pembuatan oyek oyek sendiri merupakan makanan tradisional pengganti nasi yang terbuat dari singkong wah enak banget ya dan oyek memiliki kelebihan rendah kalori serta sangat cocok untuk Anda penderita diabetes lalu kira-kira seperti apa proses produksi oyek berikut liputannya waduh jalannya untuk melihat dan mengikuti proses pembuatan oyek saya mendatangi rumah produksi milik lamun warga desa glontor kecamatan Karanggayam Kebupaten Kebumen Jawa Tengah di tempat ini sejumlah pekerja setiap hari mengolah minimal 2 sampai 3 kuintal singkong menjadi oyek kita mau nyari singkongnya dulu ya Pak ya ini hari ini saya belusukan di hutan ya Pak ya di Kebumen tapi ujung ini perbatasan banjar negara namanya desa glontor nah di tempat ini ada produksi oyek oyek ini merupakan makanan ini ya tradisional dulu ya dari singkong dia punya keunggulan rendah kalori nah seperti apa prosesnya dari mulai mencari ubi ya singkong di hutan sampai nanti kita olah jadi oyek seperti ini dalam sehari menjadi desa glontor terletak di daerah perbukitan yang lokasi tanahnya tak ada hujan kondisi ini membuat warga hanya bisa menanam singkong untuk sampai ke lokasi kebun singkong yang siap panen saya harus melewati tanjakan yang lumayan menguras tenaga olahraga iya jalannya begini kalau mau ke ini jalannya ini ya naik 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 ke puncak gunung wah ini lagunya sambil nyanyi harusnya iya gitu ini nanjak itu nanjak semua nanjak semua semua ini yang kemarin udah dijabutin tanemin lagi oh ini udah dipanen iya dipanen ini yang udah dipanen singkong atau ketela pohon atau ubi kayu termasuk tanaman ubi akar tanaman ini baru dapat dipanen setelah berumur paling cepat 8 bulan atau maksimal 1 tahun ini 8 bulan ini jenis singkong apa pak? ini singkong lampung lampung jadi kalau buat bikin oyek itu singkongnya yang putih namanya cinta manis sama bergola sama itu cimanggu itu yang dibikin oyek oh gitu ya sekarang saatnya saya mau coba panen singkong saya pun mencoba untuk mencabut singkong sendiri waduh ternyata tak semudah yang saya bayangkan ya dan hasilnya seperti biasa saya tidak cukup tenaga untuk mencabut singkong dan harus dibantu oleh para pekerja lain ini aku mau coba nyabut ya sendirian pakai tenaga super gak kuat pak gak kuat yang ini iya berdua yuk singkong yang telah dipanen ini langsung dikupas di kebun proses pengupasan singkong cukup lama karena harus dikupas satu persatu setelah seluruh singkong yang dipanen dikupas tahap selanjutnya adalah merendam singkong saya akan membawa singkong ini ke tempat perendaman saya mau coba mengangkat setengah karung singkong yang telah dikupas dan seperti biasa saya tidak cukup tenaga untuk mengangkat beban berat ini ini gak penuh satu karung saya coba angkat dulu berdua kurat gak kuat biar ahlinya proses perendaman singkong ini berlangsung selama 3 hari 3 malam agar kualitas singkong bagus air yang digunakan untuk merendam harus diganti setiap hari setelah direndam selama 3 hari 3 malam kondisi singkong sudah lebih lunak untuk menghilangkan kadar air dalam singkong maka dilakukan pengepresan ini bapaknya pada nonton di belakang jadi ini proses menghilangkan ini ya air air setelah direndam 3 hari tadi sudah lunak singkongnya ini terus dipres tujuannya biar kadar airnya hilang kadar airnya habis pada zaman dahulu proses menghaluskan dilakukan dengan cara ditumbuk akan tetapi karena jumlah produksi sekarang jauh lebih banyak proses menghaluskan dilakukan menggunakan mesin paru seperti ini dan hasilnya singkong yang telah lunak menjadi serbuk atau tepuk nah ini nih jadinya seperti ini jadi setelah ini jadinya ini prosesnya masih panjang jadi setelah jadi seperti ini ini namanya proses apa? diuleni ya selanjutnya proses mengayak proses ini dilakukan untuk membentuk tepung menjadi butiran kecil-kecil proses mengayak ini dilakukan menggunakan alat sederhana bernama irik irik ini sejenis tampah kecil tetapi memiliki banyak lubang seperti ini aduh ini kita prosesnya cukup ini ya cukup panjang ini kita sudah sampai pada proses apa namanya bu? yang ngayak ya? wah ini ngayak jadi setelah jadi tepung terus dipadetkan seperti itu ini tinggal tahap selanjutnya itu diayak seperti ini nah proses ngayak ini tujuannya biar biar sama biar sama wah akhirnya abis tapi ini yang satu satu ini tadi itu masih banyak banget nah ini saya mau ke tahap selanjutnya nah ini nih ini berarti ke? ke sini kesini wah ini tujuannya buat apa sih kok prosesnya gak selesai-selesai ini bu enggak ini diginikan itu tiap tahapnya biar apa? biar bunter biar bulet ya ini terus jadi posisi kakinya harus benar pegangannya kita perhatikan caranya nah gitu ini tujuannya adalah biar dia butirannya biar lebih lebih bulat bulat jadi kayak snowball gitu jadi dia nanti akan apa? muter-muter set nah sekarang saatnya kita menjemur hasil mengayak tadi pada tahap penjemuran yang pertama ini tidak sampai kering atau hanya setengah kering ya setelah setengah kering bahan oyek akan dikukus menggunakan dandang dan kukusan seperti ini selama 15 menit proses ini dilakukan agar oyek matang jadi ini setelah dijemur setengah kering ya terus kita kukus tinggal dikukus dibawa kesini wah ini nih nah ya jadi ini setelah dijemur setengah kering jadinya seperti ini ini masuk sini ini masuk sini oh sekali masak berapa kilo ini ini oh gitu ya ini sekali masak 5 kilo sekali masak nah ini berapa lama ya sekitar 15 menit oh 15 menit ya setelah dikukus selama 15 menit oyek kemudian diangkat dan selanjutnya digelar seperti ini alias proses pendinginan yang berlangsung satu malam sampai benar-benar dingin dan mengeras keesokan harinya baru diayak lagi seperti ini agar menjadi butiran kecil-kecil lagi setelah dingin oyek kembali kita jemur ya for gering info tahap proses pembuatan oyek ada dua kali penjemuran pertama penjemuran sebelum dikukus dan kedua penjemuran setelah dikukus kalau yang belum dikukus itu bentuknya masih seperti ini ya masih warnanya beda kalau ini yang sudah dikukus sudah dikukus sudah didiamkan semalam dan sudah diayak ini tinggal dijemur sampai kering selama sehari ini sudah jadi oyek tinggal dijual menurut lamun kepiawayan warga di kampung ini dalam mengolah singkong menjadi oyek diperoleh secara turun-temurun pasalnya pada zaman dahulu singkong menjadi makanan pokok warga di kampung ini diperoleh secara turun-temurun akan memperoleh secara turun-temurun karena mereka menjadi produk yang tinggal dikukus dan mereka menjadi produk yang tinggal dikukus Menurut Indah Nuraini, Ketua Jurusan Ilmu Gizi Fakultas Kesehatan Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto, oyek yang berbahan singkong merupakan makanan yang rendah kalori dan bagus untuk menderita gula. Akan tetapi, mengonsumsi oyek harus ditambah dengan protein nabati maupun protein hewani agar bergizi. Di sisi lain, kalau misalnya sudah diolam menjadi oyek, itu kan adanya proses beberapa tahap. Ada perendaman, perendaman. Dan fungsinya itu adalah untuk fermentasi spontan. Jadi pada saat perendaman itu akan tumbuh bakteri-bakteri asam laktat di situ. Bakteri asam laktat itu yang nantinya akan membantu pencernaan kita, manusia normal ya, pencernaan normal itu untuk sebagai probiotik. Jadi itu mencerna apa namanya, membantu pencernaan kita semakin baik. Jadi misalnya untuk misalnya kita cepat lapar ya, misalkan biasanya cepat lapar, kenapa kalau misalnya makan oyek itu kita bisa tahan lapar sampai berapa jam. Untuk membantu pengusaha oyek dapat menjangkau pasar lebih luas, sejumlah pegiat usaha kecil dan menengah membantu melakukan pendampingan untuk mengurus izin PIRT dan halal agar ke depan dapat dikemas dan dipasarkan lebih luas lagi. Saratnya untuk bisa premium itu gimana? Ada sertifikasi atau seperti apa? Jadi untuk lebih premium itu nanti pasti ada perizinan dari PIRT, kita cek juga higienisasinya, terus nanti kita akan urus untuk perizinan halalnya mas. Terus untuk packaging dan sebagainya, nanti kita akan kemas demikian rupa sehingga dapat lebih diterima di pasar luas. Oh iya, dengan sambal, ikan asin, atau ikan laut, tahu, tempe, jengkol, dan pete rasanya sangat berkesan dan nikmat. Apalagi makannya sambil rame-rame tentunya ya, agar semakin menambah kenikmatan. Petesnya, oyeknya luar biasa. Jadi oyek ini selain isunya tentang ketahanan pangan, tetapi ini kesehatan juga masuk ya Pak ya, bagi orang yang diabetes ya. Mereka tidak bisa konsumsi nasi, ini bisa pengganti nasi.